Nah itu dia tadi kalau tadi Maria Segef sudah mengabarkan dari salah satu pejabat publik kita kembali melihat bagaimana kali ini Gobernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlebaran kita akan langsung mengupdate bersama dengan rekan kami sudah ada Zinedine Duhan Duhan silahkan Iya selamat pagi menjelang siang Agita dan juga pemirsa benar sekali tepatnya saya sekarang sudah berada di rumah Ibunda dari orang nomor satu di Jawa Barat yaitu Kang Ridwan Kamil dan dapat saya gambarkan juga disini memang rumahnya terlihat sangat asri sekali banyak sekali ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan hijau dan juga tanaman-tanaman hias nah dan saya tentunya disini gak akan cuma melihat pemandangannya aja tapi saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk masuk nih kita ngobrol-ngobrol langsung sama Kang Emil gimana aja sih lebaran di rumahnya Kang Emil Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang, minal ayazin, walfayazin mohon maaf lahir nabatin selamat lebaran pemirsa TV One selamat datang di Bandung di rumah masa kecil saya sampai akhirnya pergi menjadi pria berkeluarga ini di Cigadung ini rumah ibu saya Kang, tadi saya lihat pagi-pagi udah ada di waduh bercinta, halo ibu selamat datang di keluarga besar kami yang memang besar banget jadi sebetulnya kalau rame nya banget itu pada hari ketiga lebaran itu ada seribu, satu kakek, satu nenek itu ada seribu orang itu numpuk di satu tempat namanya Cimuhmal itu di makam Aki ya tapi disini sebagian aja silahkan masuk kak ini ciri ciri khas kalau lebaran dan yang paling kesel kan nyari ujungnya tuh perlombaan nyari ujung selotip ini yang bikin kesel tapi kalau kaleng yang isinya ranginang ada kan? oh disini mah gak boleh pembohongan publik Kang, kalau tadi dilihat pagi-pagi ini udah ada di Aljabar sekarang ada disini nih ini agendanya di hari lebaran nih untuk Jabar 1 apa? semuanya semua orang melakukan cuma karena saya ada jabatan jadi tadi sholat Idul Fitri dulu pertama kali di pelazanya Aljabar kemudian Musafaha salaman dengan warga yang sholat disana kemudian sambil jalan melewati ada rumah gubernur-gubernur itu gubernur Pak Solihin GP usianya 96 tahun Masya Allah ya Pak Solihin GP jadi gubernur tahun 71 Terima Kamil lahir beliau masih ada luar biasa terus ada ke Pak Dhani Setiawan dan sekarang ke rumah ibu saya coba kita lihat ini rumahnya kecil-kecil cabai rawit ya baik Pak Mirca kita lihat ke rumahnya kediaman Kang Emil nih tuh lihat oh bapak ibu halo-halo ke TV One lagi live hola TV One tuh ini perempuan saya ini istri saya ini bibi saya ini adik ipar ini anak saya kalau boleh tahu tuh lagi ngantri makan ini seramai ini Kang Emil nih berapa bersaudara Kang? saya anak kedua dari lima bersaudara di dinding kalau bisa lihat ya itu foto-foto keluarga ini sama istrinya nih Teh Kang Emil tuh kalau difoto itu selalu merem dia merasa ganteng dengan merem itu ya ini bisa dilihat disana disini ini lihat boleh disini ini juga sama merem itu merasa bahwa dia ganteng gitu ya terus nah ini nah ini waktu saya bertemu dengan Kang Emil seperti ini ya jaman kuliah deh ini jaman kuliah ya sebelum glowing seperti sekarang jadi waktu saya wisuda mirip Eril ya jadi gini ya tahun 95 kelihatan sebelum diurus istri dengan setelah diurus istri sekarang lebih kincol setelah ketemu Bu Cinta terlihat lebih berisi ya Kang ya kita ke ini kebetulan ibu saya gak bisa berdiri jadi kita berbalik nah kita akan melihat ini ibu dari Kang Emil pemirsa ini kondisinya ada di kamarnya dulunya ini kamar anak-anak kamar orang tua tapi kita renovasi jadi kamar istri saya eh ibu saya maaf halo dek ini sepupu saya ini 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 nama lengkapnya ibu cucu Sukaisih misbah dipanggilnya maci maci itu singkatan emak di Cigadung karena daerahnya Cigadung karena semua nenek dipanggil emak gitu dibedakan mau dipanggil nenek gak mau dipanggil macem-macem pengennya dipanggilnya sesuai dengan tempat tinggalnya jadi disebut maci 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 gadung kalau ini emak dagok karena tinggalnya di dagok kalau yang emak umi karena tinggalnya di Sukabumi jadi ada kata emak dan wilayah kalau Sukabumi emak umi kalau Cigadung emak Cik kalau di Dago emak Dago kalau di Tasik emak Tasik kalau di Cicahe macem-macem ini kan lagi momen lebaran nah biasanya dari setiap orang ini ada pembelajaran kalau dari Kang Emil sendiri pembelajaran selama Ramadan sekarang ini terlepas dari seorang gubernur secara pribadi itu seperti apa Ramadan itu adalah kesempatan kita naik kelas dari tadinya malas jadi rajin dari tadinya sedikit bersedekah jadi banyak bersedekah dari tadinya pemarah jadi pemaaf kan dari tadinya ibadah biasa-biasa jadi luar biasa nah makanya disebut selamat meraih kemenangan menang lawan apa? melawan musuhmu siapa musuhmu? dirimu sendiri mudah-mudahan semuanya meraih kemenangan setelah bulan syawal jangan balik lagi untuk hal-hal buruk tapi teruskan hal-hal yang baik selama latihan di bulan Ramadan baik Kang Emil nah Kang kayaknya kalau lagi memenai lebaran gini gak lengkap kalau kita gak membahas menu-menu makanan yang ada di rumah Kang Emil nih seperti apa mari Kang sudah maci sudah maci nanti kita kabur lagi maci sambil dicobain siap yuk kita lihat yuk wah Kang ini penuh banget nih kayaknya anak-anaknya juga banyak ya ini para pelanggan sedang berbagi angbau ini Arkana nih lagi viral juga di media sosial karena banyak you upload penuh mudik ya oke baik nah Pak Mirsas setelah ini kita akan melihat menu makanan apa saja yang ada di rumah Kang Emil nah untuk sementara kita akan ada yang satu ini ya Pak Mirsa kembali lagi bersama saya Zinedine Duhan tepatnya di kediaman keluarga dari Kang Emil nah tadi kalau saya sudah janji nih saya sudah janji nih tadi ke Pak Mirsa untuk melihatkan makanan apa saja yang ada di sini Kang bisa dijelaskan Kang ini memang ketupat tapi sudah dipotong-potong karena umatnya banyak sekali biar praktis kecil-kecil sambal hati kemudian ada opor daging ada opor ayam ada oseng tahu dan apa namanya cabai nah yang istimewa adik saya suka masak namanya nasi mandi wah ini kiriman adik saya ini namanya Eriko Maruzaman chef terkenal di Bandung orangnya itu boleh disutu kalau ini bikinan dari bibi saya spesial kolang kaling merah ini bikinan ibu seluruh anak-anaknya suka dikirim oleh rujak serut dari semua menu yang ada disini yang paling favorit dari kak yang ambil sendiri yang mana oh kalau lebaran saya makan dua kali wajib opor ayam dan ketupat terus karena ini enak luar biasa saya makan nasi mandi di piring kedua langsung nih piring bersama nambah langsung piring kedua ini lihat coba customer-nya banyak sekali cantik-cantik orang Bandung gak rilis ya gak rilis karena chef kan kita ngomongin soalah lebaran nih kan kak Emil udah sempat berpindah-pindah tempat yang banyak salah satunya di Amerika Serikat nah perbedaannya waktu lebaran disana sama waktu lebaran disini gimana kan kalau disini banyak keluarga nih kan kelihatannya seru ya waktu di Amerika lebaran gak ada orang-orang yang seramai ini ya makanya mudik itu dirindukan mudik itu kan rindu yang bertemu nah makanya semua orang pasti ingin mudik kalau di Indonesia kalau di luar negeri kan mudik kemana dulu kan sehingga di Amerika suasananya kayak jam kerja biasa pokoknya tidak ada kesan yang luar biasa paling di skala rumah gitu ya ketemu bu cinta masakin tapi ketemu gini-gini setahun sekali gak ada itu bedanya makanya beruntunglah kita yang masih bertemu orang tua mudik bersama keluarga besarnya oke nah disini kan kelihatannya banyak banget nih anak-anak muda nih mungkin yang usia saya ya kaget disini ya itu ponakan-ponakan jadi ada sepupu punya anak banyak ada tiga ada empat nah rata-rata udah pada besar ada yang udah kerja ada yang masih SMA ada yang mahasiswa gitu jadi ya luar biasa nah karena udah pada gede ini kan kelihatannya nah ini tradisi bagi-bagi THR masih jalan gak nih gak? masih biasanya yang namanya THR di keluarga kami itu didominasi oleh ibu-ibunya ya bapak-bapaknya hanya membayar istrinya yang membagikan baik kan kita geser sedikit kan tadi saya ada tertarik dengan dengan foto-foto yang ada disini nih kita pengen membahas juga masa kecil dari seorang gubernur Jawa Barat yaitu Kang Emil nih yang tadi sempat sempat dilihatin sama Bu Cinta ya Kang ya nah dari foto yang mana dulu nih yang kecil banget nih nah ini saya kelihatan waktu adik perempuan saya ulang tahun nah ini saya pakai baju garis-garis mungkin waktu SD lah ya nah ini mungkin lebih jelas belum merem-merem gitu belum kemudian ini saya bersama Almarhum Ayah ini saya juga waktu kecil nah dulu lihat film apa Bronson itu apa nah suka disipit-sipit terus saya kira kalau gayanya disipit-sipitin kelihatannya keren ternyata hasilnya beda sendiri yang lain matanya belok-belok disipit sendiri Kang ngomongin masa kecil nih Kang tentunya di bulan Ramadan kan kita banyak nih masa kecil Taraweh kita perang sarung lah oh saya rumah azan juara adan saya di apa di masjid sebelah Kang ini kan sebenarnya kalau bulan Ramadan nih untuk di anak-anak kecil ya terutama tapi ini jangan ditiru memang beberapa ada yang main kembang api main petasan nah itu yang dilarang nah kalau Kang Emil sendiri waktu kecil gimana nih Kang masih banyak oh dulu mah kita pakai lodong lodong itu meriam dari bambu jadi ada meriam dari bambu terus dikasih serbuk buat bisa bunyi kan gitu mesiu ya terus kita keras-kerasan disitu dor dor jadi memang untuk anak kecil ya suara petasan suara meriam bambu itu membuat kemeriahan lah gitu yang penting mah jangan mencelakakan orang lain atau dilakukan di waktu yang tidak bagus tidak baik untuk apa warga sekelilingnya tapi kalau namanya anak-anak ya kenakalannya begitu jadi semua mengalami ya Kang yang ada masalah ini kalau di zoom nih wajah saya tuh banyak codet-codet sebenarnya ini robek ini kena jarum ini kena bambu jadi saya waktu kecil hiperaktif gitu makanya gedenya semangat terus semangat untuk membangun Jawa Barat tentunya Kang ya semangat untuk membangun Jawa Barat ngurusin 50 juta manusia nah ini waktu wisuda ini wisuda S1 atau S2 Kang? S1 tahun 1995 wajahnya lagi mirip almarhum Eril ya kemarin wisuda juga Kang ada kenangan gak sih di masa mahasiswa gitu yang mungkin tidak bisa terlupakan nih mungkin menjalani Ramadan di masa-masa mahasiswa waktu mahasiswa yang tidak terlupakan diputusin oleh cinta pertama pedih itu oh cinta pertama di zaman mahasiswa gitu ya? cinta kan cinta ketiga cinta pertama dulu kirain lah ya kirain akan menjadi yang selamanya ternyata malah ya kabur sama orang lain pas bulan puasa tapi Allah menggantikan dengan yang lebih baik Alhamdulillah itu memorinya Kang terakhir nih Kang nah ini adakah pesan-pesan dari Kang Emil ini di hari raya Idul Fitri ini untuk masyarakat atau mungkin umumnya untuk seluruh yang di Indonesia bukan hanya di Jawa Barat saja? ya pertama saya doakan para pemirsa bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan amin kedua saya doakan semua lulus di ujian Ramadan dan meraih kemenangan lulusnya dari ujian dalam bentuk yang dulunya ibadah biasa jadi luar biasa saat Ramadan kan yang dulunya jarang sedekah rajin sedekah yang dulunya kurang minta ampun banyak tobat pengampunan dan hal-hal baik lainnya nah mudah-mudahan bulan sawal mayoritas kita kembali suci kembali fitri kembali menjadi orang-orang yang bersih setelah itu kita jalani proses ini dengan sebaik-baik titik satu jangan suka bertengkar apalagi menjelang tahun politik lah ya pokoknya jangan pernah ada berantem di WA di medsos semua sudah ada takdirnya ya mudah-mudahan doa saya ya Allah mudah-mudahan Indonesia damai lahir batin amin amin terima kasih Kang Emil kita udah di ajak jalan-jalan nih Kang di rumahnya tadi udah ngeliat ibunda dari Kang Emil udah liat makanan terus udah liat juga keluarganya yang sangat ramai di hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini untuk sementara itu yang dapat saya laporkan kepada Anda Agita kembali ke studio terima kasih Zinedine Duhan informasi langsung dari suasana berlebaran di rumah Kang Emil terima kasih dan salam selalu tentunya untuk Kang Emil dan juga keluarga terima kasih